Ajarah ini disponsori oleh Terima kasih telah menonton! 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 sekolah itu ada pasar, namanya pasar basung di bukit tinggi itu hari pasarnya itu dua kali sepekan, dua kali dalam seminggu hari Senin sama hari Kamis jam 3, jam setengah 4 ini hari itu saya udah ke pasar tuh, dorong jadi tukang angkat, kuli, kuli kuli angkat dulu kan nolong emak-emak itu ngangkat-ngangkat sayu, pisau, setelah macamnya dan insya Allah nanti kita akan dikasih ujrahnya dan sering, bahkan ketika sekolah itu, andai sekolah sekolah itu pagi sampai siang dari siang sampai sore saya malah usaha lain contohnya seperti di pesantren itu saya Alhamdulillah ada punya ladang saya ladang, saya ke sawah ketika sekolah, itu dulunya sampai waktu di universitas atau di kampus dulu seperti itu, di samping kuliah saya punya usaha, di samping kuliah saya geliti ini dan itu, caranya supaya bisa menambah income-income-nya kita karena hidup itu kan butuh biaya juga betul untuk agama pun juga butuh biaya sebenarnya tapi set, apakah bisa fokus itu set? kadang ada alasan orangnya itu apa ya kalau kerja ya harus kerja kalau sekolah ya kuliah sekolah gitu ada sih dari beberapa kawan-kawan itu yang memang seperti ketika kuliah akademik orientik gitu kan memang harus fokus waktu pesan dengan kuliah ada yang seperti itu tapi tergantung dengan kitanya pandai memanage dan menata waktunya kita gitu kan bagi di saat kita kuliah membagi waktu dengan kuliah contohnya membagi waktu dengan organisasi membagi waktu dengan usaha dengan pekerjaannya kita insyaallah saat semuanya dijalani dengan hati dengan ikhlas insyaallah ada jalanan oke Pak Ustadz kita balik lagi ke masa kecilan boleh ya bahwasannya apa ya orang itu mau masuk pesantren itu terkadang kan harus ada motivasi juga ya kan kira-kira motivasi antum untuk masuk pesantren apakah karena ayahku dulu ini atau kakekku dulu adalah seorang yang guru ngaji aku harus jadi ini atau ada pesan-pesan khusus atau apa yang membuat antum itu menjadi mau untuk sekolah lama gitu mungkin berkat didikan orang tua juga saya dari kecil sejak dari SD itu dilatih dididik oleh orang tua untuk berjamaah ke masjid selalu berjamaah ke masjid kemudian ketika bulan Ramadan disuruh untuk aktif tampil sekurang-kurangnya di MC atau protokol kebiasaan kebiasaan-kebiasaan seperti itu akhirnya memotivasi kita untuk selalu tampil selalu ingin tampil karena dari kelas 3 SD saya harus ingat waktu pertama kali ikut lomba pidato itu baru kelas 3 SD kelas 3 SD saya doa lomba pidato dari kelas 3 SD sampai waktu di pesantren itu ambillah ya waktu itu di saat ikut lomba lomba pidato antar sekolah C Kabupaten Agam Kota Madia Bukit Tinggi 50 kota Payokubu sesumbar waktu itu andai kata tidak dapat setiap lomba setiap lomba itu ketika tidak dapat juara saya malah demam saya malah demam ketika tidak dapat juara jadi motivasi untuk masuk pesantren dari awalnya itu saya ingin mendalam ilmu agama saya ingin menjadi seorang pendai saya ingin mendalam tidak mungkin kita bisa berdakwah tidak mungkin kita bisa menyampaikan agama kepada orang lain disaat kita tidak menguasai kita tidak ada ilmu tentang itu artinya memang sudah dikader dari awal dari awal dari orang tua sama seperti ketika berjamaah ke masjid banyak dari kawan-kawan yang lain waktu berjamaah ke masjid ada sih diajak dibawa oleh orang tua ke masjid tapi sampai di masjid dibiarkan bermain dengan teman-teman yang saya kalau saya enggak saya diajak ke masjid oleh orang tua untuk berjamaah dan beliau walaupun beliau tahu bahwa pahala antara sah pertama ke dua antara yang berdekatan dengan imam yang sampai ke pinggir itu berbeda nilai pahalanya tapi karena membawa anak beliau lebih memilih untuk duduk itu arah pinggir saya didudukan antara beliau dengan dinding jadi enggak bisa ngobrol enggak bisa cerita dengan teman enggak bisa berbain enggak bisa berantem dengan teman jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu Alhamdulillah orang tua bilang lihat tuh si Anu itu tampil jadi cabuk tersendiri bagi kita kenapa orang bisa tampil saya enggak akhirnya saya coba tampil memperanikan diri tampil ternyata memang luar biasa ketika berada di hadapan orang rame sampai-sampai sekarang makin rame saya makin semangat untuk bercerama walaupun ribuan mungkin semangat jadinya itulah motivasi dari orang tua dulunya untuk menjadi seorang da'i walaupun belum pada tentanan seorang ulama insyaAllah amin amin oke jadi memang awal karir itu kan dari lomba-lomba dulu kalau aslinya langsung terjun ke masyarakat tuh semenjak kapan sih mulai lomba itu kultum-kultum kultum-kultum pidato-pidato 7 menit biasa kalau di kampung itu seperti ini ketika belum Ramadan saya belajarnya itu dari Ramadan selesai Ramadan itu ada MC-nya ada yang baca Al-Quran-nya ada kultum dari remaja-remaja kemudian baru penceramahnya penceramah Ramadan saya berawal dari Ramadan dari kelas 4 kelas 5 SD saya sudah tampil untuk kultum-kultum di masjid-masjid dulunya bahkan lebih suka mencari masjid-masjid sendiri ketika masih SD cari masjid-masjid yang lain untuk tampil kultum di sana sekalipun mohon maaf mohon maaf sekalipun nggak mengharapkan kejuruhnya atau nggak ada apanya yang penting udah dikasih kesempatan untuk tampil saja udah senang luar biasa artinya memang hal-hal seperti ini seharusnya memang masjid itu sudah bisa mengkaderisasi putra-putra daerahnya anak-anaknya bagusnya seperti itu harusnya ini bisa jadi pelajaran juga buat para nazir masjid para pengurus-pengurus masjid agar bisa memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya belajar di masjid masyarakat hari ini adalah hari kepulangan antum dari tanah suci benar sekali luar biasa dengan pengalaman antum udah berapa kali berangkat set ke tanah suci ini yang ke-6 kali ini yang ke-6 luar biasa 6 kali bolak-balik jadi mungkin nanti boleh lah apa ya tau lah pengalaman-pengalaman beliau pengalaman ustad di tanah suci bagaimana apakah udah 6 kali mah udah bosen sebenarnya tapi karena tuntutan atau apa sehingga harus balik ke sana atau bagaimana kira-kira perasaan antum boleh lah set nanti di kasih-kasih tipsnya juga kasih-kasih kabar bagaimana perasaannya dan tapi kita sehat dulu set nah pemirsa dimanapun anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap bersama kami di Muslim Inspiratif bersama Aiti Travel Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Muslim Inspiratif bersama Aiti Travel dan masih bersama seorang ustad da'i yang sangat luar biasa di kesempatan kali ini tadi beliau berbagi pengalaman bagaimana beliau telah dikader untuk menjadi seorang da'i dari kecil artinya masyarakat juga harus ikut ambil andil untuk mengkader putra-putranya itu untuk menjadi seorang da'i dan hari ini telah dibuktikan oleh ustad luar biasa dikader dari kecil dan sekarang sudah menjadi seorang da'i luar biasa hari ini tadi kan kita udah sampai bahwasannya antum hari ini adalah kepulangan antum dari tanah suci kurang lebih 12 atau 13 hari dari keberangkatan sampai ke tanah suci dan sampai ke pulangan luar biasa pengalamannya sih pertama kali sampai ke tanah suci awal-awal dulu ketika berangkat umroh perasaan antum sampai ke tanah suci itu bagaimana sih saya baru bergabung dengan travel itu satu tahun yang lalu selama ini gak pernah sih gak pernah gabung dengan travel sekalipun udah banyak sebenarnya yang ngajak untuk bergabung tapi ketika itu ini mungkin barangkali panggilan ya waktu itu saya masih muda-nuda untuk bergabung tapi sebelum Ramadan 2022 saya bergabung dengan I travel kemudian perangkatan pertama itu 27 Agustus masih Alhamdulillah selama satu tahun ini Alhamdulillah diamanakan enam kali memimpin jemaah setahun nah jadi dulu sebuah impian ya entah kapan akan bisa sampai ke tanah suci bahkan dulu ketika di pesantren itu saya di kamar selalu mencetak lambang gambar gambar itu saya print saya cetak saya tempel di dinding kamar setiap malam mau tidur lihat ka'bah orientasinya itu ke sana tapi ketika itu belum tahu caranya bagaimana untuk bisa sampai ke sana nah namun ketika sudah bergabung dengan air travel kemudian beberapa hari sembuh ke perangkatan ini masya Allah luar biasa ini memang betul-betul caranya Allah Allah akan memudahkan orang-orang yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa'ala ketika itu semuanya sebenarnya sih banyak persoalan sebelum saya berangkat dulunya belum dari vaksin covidnya vaksin corona vaksinnya kemudian meningitisnya ketika beberapa hari saya sebelum berangkat vaksinnya belum selesai meningitis kehabisan buku juga buku kuning itu udah habis nah sehari biasanya dua minggu sebelum ke perangkatan itu udah harus ready udah harus siap nah sehari sebelumnya barulah ada datang bukunya kemudian sampai paspor paspor pun juga terkenara akhirnya ketika itu saya minta sama Allah saya sering bertelbiah di rumah bahkan sampai anak-anak saya yang usia 3 tahun pun sekarang mereka sudah hafal telbiah karena keseringan telbiah karena keseringan telbiah di rumah kadang lagi nyetir mobil jalan sama keluarga sama anak-anak di mobil kami bertelbiah di salah satu amalan saya untuk kita itu memang mau bertelbiah tiap hari itu yang diamalkan bertelbiah bagaimana sebuah ungkap padrasa rindunya dengan baitullah gitu kan akhirnya Allah panggil dengan cara-caranya Allah SWT dan memang betul yang seperti yang sering kita dengar bahwa yang dipanggil ke tanah suci itu bukan hanya orang yang kaya raya saja tapi orang-orang yang dipanggil oleh Allah itu dan artinya bukan orang yang mampu saja tapi Allah akan memampukan orang-orang yang dipanggil oleh Allah SWT ternyata buktinya seperti saya saya berangkat ke sana bukan dengan biaya pribadi tapi diamanakan untuk memimpin jemaah dari awalnya sampai sekarang Alhamdulillah itu ketika dapat kabar saya diamanakan untuk berangkat itu hampir tiap hari nangis saja karena gak nyangka gitu kan gak nyangka saking saking tajumnya karena gak nyangka bisa bisa ke tanah suci sampai ketika itu saya profesinya sebenarnya di samping dakwah dulu saya ngajar saya guru 12,5 tahun saya jadi guru guru honor wow 12,5 tahun saya jadi guru honor di SD jadi keberangkatan pertama saya diizinkan kemudian di keberangkatan yang kedua saya berangkat pertama itu 27 Agustus pulang tanggal 7 September di tanggal 10 Oktober saya diamanakan lagi kemudian jauh sebelumnya sudah minta izin 2 atau 3 minggu sebelumnya sudah minta izin karena sudah dapat informasinya cuma agak susah mengurus izinnya karena ini berusaha dengan dinas ini saya milih untuk mengundurkan diri karena profesi ini seperti ini kebanyakan walaupun tidak semuanya kebanyakan orientasi orang bekerja itu baik yang ASN maupun yang tidak semua profesi orientasi itu untuk mencari kebahagiaan dunia kebahagiaan dunia bisa beli ini dan itu punya kendaraan punya mobil punya rumah kemudian ketika sudah bersisa nanti baru ke tanah suci kebanyakan orang tanah suci ini yang terakhir puaskan dulu untuk kehidupan dunianya ada investasinya baru nanti ke tanah suci sekarang saya sudah dapatkan semuanya Alhamdulillah bukan untuk menyombongkan diri dari usaha kami dengan istri sama berkeluarga kemudian dengan dakwahnya sudah punya kendaraan punya motor punya mobil punya rumah anak saya pun juga sudah lima sudah dipanggil ke tanah suci pertanyaannya apalagi sih yang saya cari dalam hidup ini ke tanah suci endingnya itu tanah suci sekarang sudah diamanakan lagi dipanggil lagi andai kata saya tolak terlalu besar saya durhakai sama Allah akhirnya saya konsultasikan di rumah sama istri sama orang tua sama bertua karena kebetulan waktu itu orang tua saya lagi di tanah suci juga melaksanakan ibadah umroh saya konsultasi Alhamdulillah beliau merestui mengizinkan semuanya saya untuk listen dan berhenti ini sekarang saya fokus dengan da'wah fokus dengan syi'ar waitullah Alhamdulillah Alhamdulillah oke saat kembali lagi tadi ke pengalaman jadi ketika antum awal sampai ke tanah suci itu apa perasaan antum ketika melihat mungkin masjid al-haram atau juga melihat masjid al-haram gimana perasaan ketika sudah sampai di tanah suci sang penyair pun saya pikirkan kehabisan kata-kata untuk mengungkapkannya masjid al-haram nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena sampai di sana sampai nangis sujud syukur nggak nggak nyangka walaupun saya sebagai petugas saya yakin sebenarnya kalau petugas petugas itu sebagai leader atau sebagai mutawih kadangkali akan diberangkatkan untuk kesekian kalinya tapi sampai hari ini Alhamdulillah setiap kali berangkat saya memanfaatkan momen itu untuk terus memperbanyak ibadah dengan catatan tidak mengganggu aktivitas dengan jemaah saya jemaah istirahat saya jemaah pada tidur saya jemaah nggak ada nggak ada dengan program-program di kantor saya memokuskan diri untuk beribadah di sana karena saya berpikir barangkali ini adalah kesempatan yang terakhir kali saya berangkat ke sana jadi sampai di tanah suci itu ya gimana ya saya karirkan dan nyangka dan dari sanalah kita kalau boleh dibahasakan untuk mencas keimanan itu memang keses ke sana selama ini kita berserawat pada Rasulullah hanya sekadar membayangkan bayang-bayang berimajinasi saja bagaimana rumahnya Rasulullah bagaimana Masjid Nabawi hanya berserawat di layar kaca saja contohnya sekarang kita sudah berada langsung beribadah di Masjidnya Rasulullah langsung beribadah di dekat makamnya Rasulullah di rumahnya dekat rumahnya Rasulullah langsung di depan Ka'bah yang selama ini hanya menghadapkan kibla ke Ka'bah sekarang Ka'bah dari depan mata kita langsung oke Masat biasanya sih kalau setiap keberangkatan ini selain Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram di mana-mana saja sih yang bisa biasanya jadi tempat persinggahan kita dari travel itu ada beberapa program ziarah luar ada ziarah dalam ada ziarah luar seperti di Madinah ketika di Madinah itu kita biasa ngajak jemaah untuk ziarah sekitaran Masjid Nabawi Masjid Nabawi ada Masjid Al-Gumama atau Masjid Awan Masjid Abu Bakar Masjid Uthman Masjid Ali Masjid Imam Bukhari Masjid Bilal Bin Terabah itu sekitar Masjid Nabawi semuanya nah nanti juga ada ziarah luarnya ke Masjid Kubah contohnya Masjid Kubah kemudian melewati Masjid Keburatan nantinya juga ada ketika sudah berada di apa nantinya di Makkah nah kemudian juga ada ke Jabal Uhud oh sampai juga di situ kalau di Madinah ya Madinah kita di Jabal Uhud ada kebun kurmanya ada Jabal Magnet atau Bukit Putih ada juga ke Percetakan Al-Quran itu di Madinah kalau di Mekah beberapa masjid juga kita kunjungi untuk untuk ziarah bagi seperti ke To'if itu banyak beberapa ada beberapa masjid yang kita kunjungi bersama dengan jamaah ini patilas perjalanan sejarah Islam itu dan bagian perjuangan Rasulullah ketika menyebabkan Islam dulunya Masya Allah oke Ustaz di antara semua tempat tadi Pak Ustaz selain Masjid Il Haram dan Masjid Nabawi mana tempat paling favorit untuk dikunjungi kalau antum ribadi Ya mungkin Masjid Kuba kadangkali Masjid Kuba karena kata Rasulullah siapa yang beruduk dari rumahnya kemudian mengajakkan surat sundah di masjid ini kata Rasulullah itu Masjid Kuba itu pahalanya itu ganjarannya sama dengan pahala umroh apalagi di hari Sabtu itu sangat dianjurkan jadi saya pernah nyoba di hari Sabtu itu ketika gak ada kegiatan dengan jamaah di sela-sela waktu luang dengan jamaah saya menghilang dari Masjid Nabawi itu dari hotel itu saya lebih banyak beribadah di Masjid Kuba gitu ya masih juga sejarah yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah s.a.w. masya Allah oke terima kasih oke insya Allah nanti setelah ini kita lanjut kembali bagaimana halaman antum dalam dunia dakwah dan kita harus rehat dulu nah pemirsa dimanapun anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Muslim Inspiratif bersama AIT Travel Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Muslim Inspiratif bersama AIT Travel dan masih bersama Ustadz Andrianto luar biasa pengalaman beliau dalam kurang lebih satu tahun ini beliau sudah enam kali berangkat umroh Alhamdulillah ya Alhamdulillah dari 2022 sampai 2023 sudah kurang lebih enam kali berangkat umroh dan tak ada bosannya Insya Allah keberkapan pun gak akan pernah bosannya oke Asad ini kita kembali lagi ke cerita pengalaman antum dimulai dari tadi dakwah di masjid-masjid ketika kultur mungkin dari kecil dan itu terus untuk melakukan sampai sekarang ini Pak Ustadz Alhamdulillah luar biasa sebenarnya tantangan menjadi seorang da'i itu apa sih banyak sih sebenarnya pertama tantangan di lapangan kadang menghadapi jemaah itu memang sangat sulit juga ada jemaah jemaah kalau jemaah satu masjid itu satu masjid satu adil ini oke kita nyampaikan dengan satu masjid tapi yang susahnya itu ketika berdakwah di tengah masyarakat yang disana menjemuk kumpul semuanya maka saya biasanya dalam dakwah lebih suka menyampaikan menurut beberapa masjid saya syafi'i tapi yang saya sampaikan tidak hanya syafi'i seperti ketika kajian-kajian fikir saya sampaikan empat masjid menurut Hanafi seperti ini hambali gini maliki gini syafi'i gini diterserah pada jemaah mau pakai yang mana nah bagaimana tapi kalau boleh milih saya milih syafi'i karena dari rangkaian ibadah itu yang paling teliti yang paling banyak potensi potensi pahla itu kalau milih saya berpredi terlalu syafi'i satu yang kedua dari kondisi kondisinya atau alam ini berkaitan dengan alam kadang hujan itu jadi tantangan tersendiri juga bagi kita ya biasanya sih kalau hujan itu oke pengajian kita batalkan nah iya kadang susahnya gini loh di saat ada hujan datang kita tetap pergi berdakwah ya ini ada sih jemaah walaupun tidak banyak ya ada jemaah yang mengatakan oh udah kayak gini hujan masih juga datang ustadnya ya katanya berarti dibalik kalimatnya itu sekan-sekan kita mengharapkan ujurahnya itu padahal itu sebuah tanggung jawab dakwahnya kita kemudian kalau pun tidak datang kita contohnya baru hujan segini nabi aja dulu nyawa aja di tantangannya para sahabat nyawa di tantangannya serba salah kayak makan buah semalakama serba salah kita jadi nah jadi jadi memang dakwah itu kalau ketika kita terjun ke dunia dakwah bismillah memang lihat nilai ta'ala saya enggak terhitung entah berapa kali banyaknya puluhan kali mohon maaf enggak pernah dikasih hujurah atau transportasi sama pengurus Alhamdulillah Allah itu ngasih kita rezeki kan bukan dari sana tapi ada dengan cara-caranya Allah min ha'ithul ayatasi itu memang memang terbukti adanya Alhamdulillah tidak kita terima dari satu tempat tapi yang akan diberikan itu nanti balasan oleh Allah dari tempat-tempat yang lain luar biasa sama seperti pernah dulu saya diundang ke salah satu daerah tapi tidak di Padang dari Padang ke sana saya nyetir sendiri itu tujuh jam baru sampai di daerahnya tujuh jam saya nyetir sendiri sampai di sana langsung ceramah pulang ceramah balik lagi ke Padang luar biasa tapi mohon maaf ketika itu transportasi dari pengurusnya itu ya sama kayak yang di Padang aja gitu tapi saya ikhlas ternyata dari sana sampai ke Padang itu dari sana sampai ke Padang itu ada aja yang nelfon minta ini minta itu sampai saya kembangkan kayak dia untuk bercerama takbiak Alhamdulillah ini tantang tersendiri itu adalah keikhlasan kita ngiat gitu sebenarnya memang betul-betul sudah terjun dalam dunia dakwah harus ikhlas sedekahkan mewakafkan diri untuk agama tapi gak kapok mohon maaf nih ya kan untuk boro-boro untuk makan gitu kadang untuk minyak mobil itu yang gak cukup gitu memang betul gak kapok bisa dipanggil lagi aduh gak lah gak mau lagi bahkan disini Ustaz saya mohon maaf ya ini bicara masalah masalah travestasi saya ini tentangan mungkin ada sebagian yang ketika pulang dakwah pulang ceramah itu langsung buka saya enggak saya dari pagi terkadang lagi kalau Jum'at pada Sabtu itu dalam sehari itu kadang ternyata 6 atau 7 kali ceramah dalam sehari dari subuh kadang pergi subuh itu pulangnya udah malam aja nanti nah itu yang bukan nanti anak sama istri saya kasih seperti itu apa tujuannya supaya saya gak tahu ini masjidnya ngasih berapa ini masjidnya ngasih berapa karena soal hati kita gak hanya kita ada Allah yang tahu gitu kan nah itu saya gak hampir gak saya ketahui berapa jumlahnya berapa yang dikasih yang penting kita tugas kita dan kewajiban kita adalah berdakwah kita sampaikan seperti itu Alhamdulillah itulah yang membuat karena gak pernah memandang masalah masalah ujrahnya masalah interpretasinya semacamnya Alhamdulillah kita fokus dengan mendakwah bagaimana caranya untuk menyenangkan jemaah dengan dakwahnya kita dengan trik-triknya kita Alhamdulillah sampai hari ini kalau hari ini di padang itu cerama dari biasa dalam sebulan itu berkisar 60-80 jadi cerama dalam sebulannya Alhamdulillah jadi kalau saya pergi memimpin jam ma'umroh itu ada sekitar 20-30an jadwal yang harus diselamatkan oleh teman-teman yang lainnya ada timnya yang siap untuk menggantikan jadwal Masya Allah luar biasa dengan banyaknya jadwal ini Alhamdulillah itu kan butuh energi tipsnya dari Antum biasanya apa yang Antum lakukan agar tubuh tetap fit tenggorokan gak kering kan ngomong jarang kalau udah datang cerama 7 menit pulang kan gak pasti cerama gak-gaknya satu jam minimal gitu ini kalau Antum sendiri tipsnya bagaimana untuk menjaga agar tetap fit tetap bercerama kadang kan cerama yang pertama aja kita yang rapi-rapi nanti udah yang di akhir-akhir udah tinggal jadi arang aja deh kalau Antum sendiri Pak Ustaz supaya tetap fit ada tipsnya pertama dakwah itu hobi ini pekerjaan yang paling saya senangi bahkan jadi obat saya sering malah ketika lagi sakit contohnya lagi sakit apapun jadwal sakitnya bahkan pernah dulu waktu itu sakit sekitar 3 tahun yang lalu sakit terbaring di tempat tidur tapi ketika mau pergi cerama saya sehat nyetir mobil pun dalam posisi masih sepoyongan gitu kan jadi imam pun ketika itu saya hampir jatuh hampir jatuh untung di sebelahnya ada dinding terus sampai selesai sholat dia bilang sama pengurus Ustaz apa Ustaz memang sanggup untuk cerama insya Allah saya bilang karena Ustaz udah datang kesini terus nanti masalah transportasi minyak Ustaz kami kasih lah saya bilang saya kesini bukan nyari transportasi bukan boleh minyak mobil full tank itu mobil saya saya bilang saya kesini untuk tanggung jawab dan aman untuk cerama sejak mulai cerama sampai selesai satu pun sedikit pun sakit itu gak pernah terasa jadi karena saya mengemari menyukai dunia dakwah hobi dakwah berapapun pernah 9 kali dalam sehari saya geluti walaupun di bulan Ramadan jadi selama bulan Ramadan itu biasanya satu bulan Ramadan itu lebih 150 kali cerama selama sebulan itu alhamdulillah nah memang karena memang disenangi ya memang disenangi gak jadi sebuah beban bahkan saya paling suka itu sebuah tantangan tersendiri bagi saya selesai cerama baru selesai turun dari mimbang berangkat lagi ke tempat yang satu lagi turun lagi sana berangkat lagi ini yang paling saya senangi seperti itu alhamdulillah gak jadi sebuah beban kemudian memang apa untuk penyemangatnya itu adalah keluarga sebenarnya oh artinya dukungan keluarga dukungan keluarga jadi kemanapun sampai jam berapapun keluarga gak jadi masalah yang penting untuk dunia dakwah untuk jalan dakwah insya Allah sama-sama mengerti dan memahami alhamdulillah maksudnya keluarga saya sendiri keluarga kecil saya alhamdulillah insya Allah akhirnya tetap keluarga mendukung dari sisi apa mungkin dulu keluarga-keluarga seperti ayah ayah ibu sekarang istri sama anak-anak alhamdulillah itulah yang mengantarkan dari dakwah-dakwah itu yang mengantarkan saya diamanakan kalau di Padang menjadi ketua persatuan daimu balik dari Bia Perti Kota Padang ada persatuan ada persatuan dari Bia Perti kemudian kami pun juga membangun sebuah yayas mendirikan sebuah yayasan yayasan daimu balik Indonesia saya dimakan sebagai sekretasi yayasannya nah itu nanti kalau itu di Padang itu programnya kita satu diantaranya bagaimana memakmurkan para daimu balik menyediakan perumahan komplek atau perkampungan daimu rumah subsidi dan non-DP itu yang sedang diprogramkan insyaAllah dan dikabulkan amin amin oke ini bisa dicontoh juga buat daerah-daerah lain ya luar biasa itu memuliakan para daimu oke terakhir mungkin tipsnya kadang kan orang mohon maaf nih ilmu banyak jadi ketika menyampaikan pun kita dengerinya ngantuk kalau dari antum ada gak tips nih bagaimana cara jamaah itu bisa selalu fokus sama kita ada gak tips ya agar para pendengar jamaah atau audiensnya itu fokus dengan kita saya bikin kadang ada dari cerama itu ya ada yang bilang kalau cerama itu dibumbui dengan lucun-lucun itu hilang ilmunya gitu kan ada yang mengatakan seperti itu bagi saya tergantung dengan kondisinya ketika menyampaikan dakwah itu di hadapan masyarakat yang menengah ke atas kelas bukan ekonominya ya tapi dari pola pikirnya ada yang contohnya banyak yang ilmuwan lah gitu kan di komplek-komplek yang elin itu biasanya memang kita fokus dengan kajian ilmu dengan ilmu memang ilmu yang disampaikan tapi kalau di hadapan masyarakat ramai apalagi ketika tabli akbar tabli akbar andai kata serius orang pada ribut semuanya nah maka dicari lah contohnya ada bahan-bahan yang lucu diseripkan lucun-lucun disana dan terkadang saya lebih sering apa interaksi dengan jamaah interaksi dengan jamaah jadi ceramah dakwah itu tidak satu arah saja ketika ceramah ada jamaah yang yang gak noleh ada jamaah yang ribut ada jamaah yang tidur malah yang ribut yang tidur itu saya panggil bisa jadi saya panggil ke depan atau saya tanya saya tanya jadi ada interaksi gitu kan dengan jamaah hamillah itu trik yang saya lakukan selama berdakwah jadi bagaimana jamaah itu nyaman dengan kita nyaman dengan kita nah walaupun terkadang yang kita sampaikan itu yang sampai mengiris hatinya menyinggung perasanya tapi jamaah gak tersinggung dengan apa yang kita sampaikan ada cara-cara tipsnya oke sebetulnya ingin ngobrol terus sama Antum tapi waktu kita terbatas jadi mungkin kita cukupan sampai disini tapi mungkin terakhir satu lagi tipsnya atau mungkin nasihatnya kenapa kita harus berangkat umroh dan mungkin kalau bisa kenapa harus berangkat bersama IT Travel silahkan masya Allah luar biasa hamillah pemirsi pemirsa salam tv yang diramati Allah dimana saja kita berada umroh itu adalah perjalanan spiritual jarak antara kita dengan Ka'bah dengan Mekah Al-Mukaroma itu gak akan pernah berubah di saat kita belum memulai langkah yang pertama saya teringat dengan salah seorang filosof dari Perencis yang bernama Laut saya mengatakan bahwa perjalanan seribu langkah harus dimulai dengan langkah yang pertama gak bisa loncat ke sana artinya ingin berangkat melaksanakan ibadah umroh ada keinginan kalau saya lebih membahasakan dengan kirimkan proposal kepada Allah ajukan proposal bahwa kita ingin berangkat umroh satu di antara cara proposal ajukan proposal itu buktikan kalau kita betul-betul sungguh-sungguh ingin berangkat umroh nih saya daftar saya daftar dan bagusnya di air travel itu bisa daftar dengan 1 juta rupiah aja daftar dengan 1 juta rupiah kemudian nanti dilengkapi semua persyaratannya ketika kita sudah daftar serahkan sama sama Allah ya ini bagi ikhtiar kita usaha kita untuk berangkat umroh kita sudah daftar kemudian maksimalkan usaha kita yang lain insya Allah Allah akan ridhoi Allah akan asesi proposal itu nantinya dan dibangkatkan dengan cara-cara yang Allah karena saya punya ajamah yang beliau kerjanya cuma serabutan serabutan istrinya rumah tangga anaknya ada 4 rumah ngontrak anak sekolah semuanya gaji tetap tiap bulan gak ada tapi ketika dimotivasi dan motivasi beliau daftar untuk melakukan masyarakat dengan ayat travel daftar 2020 kemarin dia daftar 1 juta 1 juta dan gak pernah nyangka 2000 Agustus 2022 beliau bisa berangkat ke Tanah Suci dengan cara-caranya Allah Allah yang maha kaya Allah yang maha kuasa dan segala-galanya serahkan sama Allah jadi kalau saya mau berangkat umroh harus nunggu dulu duitnya itu kumpul sekian insya Allah gak akan pernah tercapai tapi beranikan diri untuk berangkat dengan cara mendaftar dulu setelah itu urusan Allah biarkan Allah yang menyelesaikan semua biayanya dengan cara-caranya Allah insya Allah akan disampaikan oleh Allah dan memang untuk mengobati kerinduan dan menimbulkan giroh dan semangat dalam beribadah itu memang harus kita nasih insya Allah oke terima kasih atas nasihatnya dan tipsnya tadi dan nampaknya kita cukupan sampai disini dulu nah pemirsa dimanapun anda berada cukup sampai disini perjumpaan kita di kesempatan kali ini dan insya Allah nanti di lain waktu kita akan lanjutkan kembali bersama nama sumber nama sumber yang berangkat ataupun yang pulang dari umroh bersama IT Travel dan kami tutup dengan subhanak alam dikasih do'ala ilaha ilaha astagfirullah walaikumsalam wa'alaikumsalam 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 terima kasih